Ngaridot, di sebelah sini. Oh iya, masih di sini. Ah, orang-orang ke mana ya? Kacau. Emang bener? Makanya jarang hidup sama Mbak Cucu, ya kan? Biar nggak berantem, mah ngetawa. Eh, tapi pedingan begitu daripada Mbak Yantem. Emang betul, ini begini diomongin. Dari pada-pada berantem gitu. Gila. Gini ya? Eh, mana tuh Cucu? Hidup udah susah kok. Apalagi? Dari mulai gua bayi sampe gua tuang. Masya Allah. Itu bisa bikin susah apaan. Kau tadi? Eh, sudah lah. Ya Mbak Nunu sama Mbak Yantem. Sampai belum kawin sampe... Sampai gue rada itu, Nek. Aduh... Ibu yang... Ibunya... Tadi Mbak Ita kan cerita. Aduh... Aku 81 udah mau. Anakku udah tinggal dua. Sekarang katanya lah. Aduh, Mbak. Kakaknya Ita. Udah dua. Satunya jantung loh, Mas. Kakaknya namanya orang ya. Anak itu kan nggak semua waras. Anaknya nggak ada yang namanya. Anaknya nggak ada yang waras. Anaknya nggak ada yang waras. Anaknya nggak ada yang waras. Maksudnya warasnya. Warasnya-warasnya. Maksudnya gua doang tua lah. Ibu itu kan jualin lah. Maksudnya mumpuni awal Dewi juga nggak bisa lah. Ibu itu bolak-balik jual warisan. Karus. Tadi kan cerita. Rumahku yang ditempat kan 500 meter ibunya. Tempat mahal. Kok ada 500 meter apa itu? Iya kan ya. Suaminya dia orang... Apa ini orang? Ah ya. Dia punya itu. Buat tempat ikan lu kan bawa? Terambah. 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 Apa nama? Terambah istilahnya. Mereka bisa. Itu kan ya. Bapaknya Mas Uyib. Bapak ibu ya Pak. Pemancingan. Bapak pemancingan. Apa ya? Di... 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 Di Bekasi sama di itu kok. Nah. Terus sekarang gitu. Oh, coba manggil. Kan doci. Anaknya dua udah meninggalkan. Aku tanya lah. Bu, itu nyata mbak. Saya bingung. Dijual susah. Terus saya udah tua. Saya bodoh amat. Saya bodoh amat mau ngapain dong. Iya. Udah tua kan. Dulu suaminya kan punya. Dulu suaminya kan punya. Dia tukaran. Tapi malah kalau kayak mbak Ita. Memas itu gendeng, podoh gendengnya malah jadi tukaran. Iya, iya malah jadi tukaran. Bener. Jadi, mbak cucunya itu malah guyan malah gak tukaran. Nah, si jirnya gendeng. Oh, si jirnya itu malah jadi tukaran. Mbak Ita itu kalau pulang jam 1 malem. Kalau saya gak tukarnya, ya jalan doang. Ya dikejak. Ya karena ngomongnya gak nyambung. Emang. Tau nung. Ada ngomong gak nyambung. Lah anaknya nyambung. Ya Allah bapak. Ya udah ngalor ide ngomong. Masih nanya juga. Ya udah bener ya. Begitu yuk. Ya kan aku gak denger. Terus gini kok. Terus gini kok. Aneh kamu mau kerja. Ya kerja gini ya gak dipen. Lu kerja kok gak dipen. Lu susah kan ngomongnya jadi apa. Ya bingung juga. Ya udah yuk. Begitu aja ngomong. Lah kan dari tadi ngomong begitu. Bapak. Apa sih yuk. Jadi kita ketawa. Berbumpat. Hehehe. Hehehe. Masih nena. Itu yang kecil itu bongong dia tuh. Hehehe. Itu yang ngomong banget banget. Apa tuh ya. Ngomong apa. Uyut 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 Uyut. Terima kasih. Terima kasih.